BSI akhirnya memasukkan nama Tommy Sugiarto ke dalam squad tim kualifikasi Piala Thomas. Dan kemungkinan besar Tommy akan menjadi ujung tombak tim Thomas untuk meraih poin di nomor tunggal. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, yang kini berlatih di luar pelatnas, tidak menyangka dipanggil memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Thomas. Meski berperingkat sebelas dunia dan merupakan yang tertinggi di antara tunggal putra di tanah air, Tommy sudah lama tidak memperkuat tim Indonesia di kejuaraan beragu. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia tidak memasukkan anak pebulu tangkis legendaris Icuk Sugiarto ini ke Piala Sudirman maupun SEA Games 2015. Tommy kemungkinan besar akan menjadi ujung tombak tim Thomas untuk meraih poin di nomor tunggal karena pemain-pemain lain memiliki peringkat jauh di bawah Tommy. Seperti Ihsan Maulana Mustafa, Anthony Sinisuka Ginting, dan Jonathan Christie yang ada di peringkat 40 besar dunia. dan berarti mereka berhati-hati. Terima kasih.